Pemirsa 44 Oknum Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jambi yang bersatu setara pidana korupsi akan segera dipecat. Pemecatan dilakukan paling lambat bulan Desember 2018. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Husairi menyatakan, ada 44 Oknum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Segera diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat. 44 ASN tersebut terdiri dari 15 ASN yang berada di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan 29 ASN tersebar di kabupaten dan kota. Husairi mengatakan berdasarkan surat keputusan bersama, ASN yang terlibat korupsi dan kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkera memang harus dipecat. Mengenai identitas dan dari instansi mana saja oknum-oknum PNS korup itu, Husairi mengaku belum mengetahuinya karena menurutnya Badan Kepegawaian Negara baru mengeluarkan jumlahnya. Sampaikanlah pegawai-pegawai atau ASN yang terkena tipikor itu wajib diberhentikan dan diberi limit waktu sampai Desember. Nah, pada waktu itu dipaparkanlah seluruh jajaran ASN baik dari kementerian maupun lembaga maupun di jajaran pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Nah, untuk Provinsi Jambi, pegawai ASN yang di provinsi itu ada 15, sedangkan di Kabupaten dan Kota 29. Jadi totalnya untuk di Provinsi Jambi ini ada 44. Sebagaimana diketahui berdasarkan data dari BKN per 12 September 2018, ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Itarizki, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.